Pondidi berumur 55 tahun penggali kubur di Dusun Kaliawan. Ketimur Desa Ngino, Kejamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri, dikagetkan dengan penemuan amunisi dan senjata yang diduga masih aktif pada Senin 13 Maret 2023. Kapolsek Pelemahan AKP Anwar Iskandar menuturkan, penemuan ratusan amunisi senjata laras panjang di tempat pemakaman tersebut kini sudah diamankan di Mako, Kapolsek Pelemahan. AKP Anwar mengatakan, amunisi dan senjata tersebut ditemukan ketika ponidi dan dua rekannya tengah menggali makam. Mereka tak menaruh rasa curiga saat melakukan proses penggalian. Ketika menggali dengan kedalaman 30 cm, ponidi dikejutkan dengan adanya beberapa amunisi yang sudah berkarat namun diduga masih aktif. Karena penasaran, akhirnya penggalian terus dilakukan. Kapolsek Pelemahan menjelaskan, setibanya petugas di lokasi kejadian, garis polisi langsung dipasang di sekitar area galian. Tujuannya agar tidak ada sembarang warga yang masuk area galian tersebut. Sementara total yang ditemukan ada sekitar 200 butir lebih amunisi dan satu buah amunisi senjata mesin berat. AKP Anwar mengaku, temuan amunisi dan senjata tersebut dilaporkan ke Polres Kediri dan Brimob Kompice Kediri. Sementara amunisi diduga masih aktif ini diamankan ke Mako, Kapolsek Pelemahan. Saat ini pihak kepolisian menunggu dari Satuan Brimob Polda, Jawa Timur untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan juga evakuasi amunisi.